Perubahan mendadak itu segera menarik perhatian semua orang di kota Kuali Timur. Merasakan aura tekanan yang memenuhi langit, bahkan kabut tua dengan rambut putih dan satu kaki di dalam kubur mengungkapkan ekspresi hati-hati. Bumi masih bergetar, tampaknya perubahan datang dari bawah tanah dan sesuatu akan terjadi. Tidak mungkin. Wajah Feng Hao mau tidak mau berubah ketika dia mengingat apa yang terjadi di area penambangan tanah suci Tuan Langit ketika dia pertama kali datang ke kota Kuali Timur. Makhluk misterius itu terlalu menakutkan. Bahkan para tetua tanah suci Tuan Langit tidak bisa menekannya. Undulasi saat ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa sesuatu yang lebih mengerikan akan segera muncul. Setelah beberapa saat, wajah Feng Hao kembali normal. Itu karena terlalu banyak tokoh penting di kota Tripod Timur saat ini. Apalagi kebanyakan dari mereka berada pada level barang anti-kuno. Basis budidaya mereka tidak dapat diduga, dan mereka telah menjadi terkenal ribuan tahun yang lalu. Jika sesuatu benar-benar terjadi, tidak mungkin mereka hanya duduk diam dan menonton. Oleh karena itu, dia menjadi tenang dan diam-diam memperhatikan situasi di kejauhan. Di kedalaman area penambangan, turbulensi sangat hebat. Tanah bergelombang seperti gelombang saat bergoyang tidak stabil. Dalam sekejap, banyak retakan mengerikan mulai menyebar dari pusat ke segala arah. Saat ini, tidak ada seorang pun di kota yang berbicara. Semua orang menonton, ingin tahu hasilnya. Mereka yang memasuki rumah lelang Suan Ling juga keluar dan menonton. Gemuruh. Setelah beberapa saat, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Di tengah guncangan, terjadi ledakan besar, dan bola cahaya meledak dari tanah dan membubung ke langit. Haha. Tawa gila terdengar, bergema di seluruh dunia. Ruang di sekitarnya bergetar dan angin kencang menyapu ke segala arah. Suasananya sangat megah, seolah-olah Dewa Iblis telah muncul. Sebenarnya itu. Mata Feng Hao seperti batu kecubung, terbakar dengan api surgawi. Pandangannya tertuju pada benda yang keluar dari tanah. Itu seseorang. Itu benar, itu bukanlah makhluk aneh seperti yang muncul di tambang tanah Suci Tuan. Sebaliknya, itu adalah seseorang dengan empat anggota badan. Dia bertubuh tinggi dan mengenakan pakaian kuno. Warna bajunya agak putih ke abu-abuan dan terlihat sangat lusuh. Rambut putihnya berkibar tertiup angin dan dia tampak seperti penjelmaan iblis saat dia berdiri di langit. Auranya sangat luas dan perkasa dan tanpa terasa mampu mempengaruhi momentum dunia. Bagaimana dia bisa sendirian? Banyak orang berteriak kebingungan dan kebingungan. Banyak makhluk aneh yang tergali dari dalam tanah area penambangan ini karena sumber batunya. Namun, belum pernah ada catatan kemunculan manusia. Terlebih lagi, mereka keluar sendiri. Hmm, kenapa terlihat familiar sekali? Aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tak jauh dari situ, seorang barang antik tua dengan rambut putih dan kulit seperti kulit pohon tua sedikit mengernyit saat dia bergumam dengan santai. Dia tampak sedikit bingung, dan matanya berkedip seolah sedang mengingat sesuatu. Itu tidak mungkin. Mungkinkah itu dia? Di pintu masuk rumah lelang suanling, seorang barang antik tua yang salah satu kakinya juga berada di dalam kubur berseru dengan keras. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya seolah dia telah melihat sesuatu yang mustahil. Itu dia. Banyak tatapan memandang ke arah dua barang antik tua yang telah berbicara, seolah ingin mencari jawaban darinya dan mengetahui asal-muasal orang yang keluar dari dalam tanah. Ini terlalu mengejutkan, itu sebenarnya ada di bawah tanah, dan bahkan menyebabkan keributan yang sangat besar. Benar-benar tidak terbayangkan. Menurut perkiraan Feng Hao, dua barang antik tua yang berbicara itu mungkin telah hidup selama tujuh atau delapan ribu tahun. Mereka tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Haha. Saat ini, tawa mendekat. Orang yang keluar dari tanah sebenarnya sedang bergegas menuju kota Tripot Timur. Dalam sekejap, hal itu menimbulkan keributan besar. Orang ini seperti penjelmaan iblis. Aurangnya sangat luas dan tak terbatas, seolah dia bisa menghancurkan dunia hanya dengan mengangkat tangannya. Itu membuat hati orang-orang menjadi dingin. Tokoh-tokoh besar di kota semuanya mengungkapkan ekspresi hati-hati dan menjadi waspada, seolah-olah mereka sedang berjaga-jaga. Aku ingat sekarang, itu dia, Jiang Feng. Barang antik tua yang berdiri di pintu masuk rumah lelang Xuanling menyebut nama orang itu dengan suara gemetar. Apa, itu Jiang Feng? Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin dia masih hidup? Segera, kota Tripot Timur menjadi gempar. Banyak orang berseru bahwa itu tidak mungkin, dan bahkan lebih banyak lagi yang wajahnya langsung berubah jelek. Misalnya, kelompok Overlord Sky Sein. Jiang Feng. Feng Hao sedikit menyipitkan matanya. Dia membuka telinganya dan mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia mengetahui asal-usul orang tersebut. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Jiang Feng awalnya adalah patriark dari kekuatan kelas satu di wilayah timur, klan Jiang. Namun, karena dia memperoleh barang ilahi, dia menimbulkan kecemburuan dari tanah suci Tuhan Langit. Dengan demikian, klan Jiang menderita pukulan telak. Hanya dalam beberapa hari, klan Jiang dihancurkan dengan tanah. Dikabarkan bahwa hanya Jiang Feng yang berhasil menerobos pengepungan dan melarikan diri. Meskipun orang-orang dari Overlord Sky Sein Lane mengejarnya untuk waktu yang lama, masih belum ada kabar tentang dia. Yang mengejutkan Feng Hao adalah orang ini sebenarnya adalah seseorang yang terkenal lebih dari 7.000 tahun yang lalu. 7.000 tahun yang lalu, Jiang Feng telah hidup lebih dari 6.000 tahun. Kalau dihitung-hitung, dia sudah hidup lebih dari 13.000 tahun. Setiap orang yang mendengar ini terkejut. Mata barang antik tua itu bahkan sedikit memanas. Namun, aura tak terbatas yang terpancar dari tubuh Jiang Feng membuat mereka terdiam. Orang ini bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. 7.000 tahun yang lalu, Jiang Feng sudah menjadi ahli di puncak level Sein. Kalau tidak, mustahil baginya untuk melarikan diri dari pengepungan Overlord Sky Sein Lane. Sekarang, setelah sekian lama, kultifasi Jiang Feng pasti menjadi lebih menakutkan. Oleh karena itu, pada saat ini, semua orang dari Overlord Sky Sein Lane memasang ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Menghadapi musuh yang begitu besar, Overlord Sky Sein Lane mungkin akan berada dalam masalah besar. Mungkinkah dot dia telah menerobos ke alam kaisar? Suara gemetar terdengar, menyebabkan hati semua orang bergetar tanpa sadar. Ini adalah kecurigaan semua orang karena Jiang Feng telah menyimpang dari akal sehat. Dia telah hidup lebih dari 13.000 tahun. Bahkan beberapa kaisar besar belum hidup selama itu. Bagaimana seorang ahli tingkat Sein seperti dia bisa mencapai hal itu? Tidak, menurutku dia belum mengambil langkah itu. Namun, kemungkinan besar dia sudah mengambil setengah langkah kerana itu. Ada seorang lelaki tua dengan rambut putih dan alis putih, namun wajahnya masih merah padam. Setelah merasakan beberapa saat, dia membuat keputusan. 1542 Di kota Tripod Timur, suasananya sangat menindas. Hati banyak orang tenggelam. Tentu saja, orang-orang dari Tanah Suci Tuan adalah orang-orang yang memiliki ekspresi terburuk. Jiang Feng sudah berada di puncak alam Beladiri 7.000 tahun yang lalu. Wilayahnya saat ini tidak dapat diukur. Beberapa barang antik tua bahkan curiga bahwa dia berada setengah langkah dari puncak alam Marsial Sein. Ini seperti gunung yang menekan hati setiap orang. Itu sangat berat sehingga sulit bernapas. Dengan diblokirnya jalan kaisar, tak seorang pun bisa melangkah maju. Jika seseorang bisa maju setengah langkah lagi dari puncak level Sein, maka mereka pasti akan menjadi eksistensi yang luar biasa. Di dunia saat ini, mereka tidak terkalahkan dan bisa disebut terhormat. Ada nama untuk alam ini. Kaisar Agung Setengah Langkah Meskipun ia hanyalah kaisar agung setengah langkah, fakta bahwa ia terkait dengan jalan kaisar membuktikan bahwa ia telah mencapai puncak keberadaannya. Orang seperti ini belum pernah terdengar di dunia saat ini. Masing-masing dari mereka terkenal setelah era antiquity-antiquity. Mereka adalah Tuan yang sebenarnya. Tanah suci Tuan sedang dalam masalah besar. Semua orang memandang orang-orang dari tanah suci Tuan seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Tanah suci Tuan harus menanggung akibatnya jika mereka menyinggung orang seperti itu. Itu bukan era purbakala lagi. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, fondasi setiap kekuatan terkemuka telah terkikis. Hampir mustahil untuk membunuh seorang ahli di ranah kaisar agung setengah langkah. Namun, mereka harus mampu mempertahankan diri dengan fondasi yang kuat. Meski begitu, tanah suci Tuan pasti akan menderita kerugian besar. Tidak, dia belum mengambil langkah itu. Letian, yang berada di samping Feng Hao, bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Jiang Feng. Mem, Feng Hao menatapnya dengan heran. Dia bingung. Jiang Feng telah hidup lebih dari 13.000 tahun. Jika dia tidak mengambil langkah itu, bagaimana dia melakukannya? Ada sembilan kesengsaraan di alam Marsial Sein. Mereka yang melewati sembilan kesengsaraan disebut alam kaisar bela diri. Mereka yang melewati delapan kesengsaraan disebut alam kaisar bela diri. Kaisar agung setengah langkah merujuk pada mereka yang tidak dapat memicu hukuman surgawi ke-9. Langkah terakhir itu sepertinya telah dihalangi oleh seseorang, menjadi jurang yang tidak dapat diatasi. Memang benar, dia belum menjadi penguasa besar setengah langkah. Tidak mudah untuk mengambil langkah itu, dia harus melewati kesengsaraan besar dari penguasa besar setengah langkah. Dia berhibernasi di area penambangan ini, menggunakan esensi dari downstone di bawah tanah untuk memasuki kondisi pernapasan kura-kura, dan kemudian menggunakan teknik rahasia khusus untuk memperpanjang umurnya. Namun, dia belum melalui kesengsaraan besar dari penguasa agung setengah langkah, jadi dia tidak bisa dianggap sebagai kaisar besar setengah langkah belum. Selain itu, kekuatan hidupnya hampir habis. Jika dia melewati kesengsaraan, itu setara dengan kematian. Jadi, aku khawatir tujuannya keluar kali ini adalah Seorang senior tua dengan rambut putih dan wajah berkerut berbicara tentang alasannya, dan dia memberikan penjelasan dan analisis rincin. Jelas sekali bahwa senior tua ini berasal dari kekuatan tertinggi, jadi dia mengetahui lebih banyak rahasia daripada orang biasa. Misalnya, dia tahu lebih banyak tentang penguasa besar setengah langkah daripada orang biasa, dan dia bahkan tahu informasi tentang kesengsaraan besar. Meskipun kesengsaraan besar yang harus dialami oleh penguasa agung setengah langkah bukanlah sembilan hukuman surgawi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan delapan hukuman surgawi. Itu sangat menakutkan, dan bahkan jika ada peluang untuk memicu kesengsaraan besar khusus ini, kemungkinan untuk melewatinya sangat kecil. Oleh karena itu, bahkan Jiang Feng, yang telah hidup selama lebih dari 13.000 tahun dengan bantuan teknik rahasia khusus, memiliki peluang yang sangat kecil untuk menjadi penguasa agung setengah langkah yang sebenarnya. Terlebih lagi, dia sudah tua dan kelelahan, jadi dia takut dia akan mati dalam kesengsaraan besar. Oleh karena itu, Jiang Feng muncul saat ini. Dia ingin memperjuangkan Ki Hua, dan menggunakan Ki Hua untuk memulihkan kekuatan hidupnya, sehingga dia bisa melewati kesengsaraan dengan sukses. Jadi begitulah. Mata Feng Hao berkedip sambil berpikir, dan dia memandang Jiang Feng, yang berada di depan kota Tripod Timur, dan hatinya sedikit bergerak. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang tanah suci penguasa langit. Untuk memburunya, mereka telah menutup suatu wilayah. Jika bukan karena Huang Fu Hu Shuang, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri dari tanah suci Tuan Langit. Oleh karena itu, jika seseorang mencari masalah dengan tanah suci Tuan Langit, dia akan sangat senang melihatnya, terutama jika orang tersebut adalah sosok yang sangat kuat yang memiliki dendam mendalam terhadap tanah suci Tuan Langit. Sayangnya, meskipun Jiang Feng masih hidup, dia tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Bahkan jika dia mendapatkan tiga kihua, dia mungkin tidak dapat melewati kesengsaraan besar. Bagaimanapun, pelelangan bergantung pada kekayaan seseorang. Meskipun Jiang Feng pernah menjadi pemimpin klan keluarga Jiang, dia masih kalah dibandingkan dengan para senior tua yang berasal dari pasukan teratas. Beberapa orang merasa kasihan, namun beberapa diam-diam menghela nafas lega. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang berharap Jiang Feng dapat memperoleh kihua, melewati kesengsaraan besar, dan menjadi penguasa agung setengah langkah. Bagi mereka, hal itu tidak akan menguntungkan mereka sama sekali, dan hanya akan mengancam posisi penguasa di belakang mereka. Oleh karena itu, kematian Jiang Feng adalah hasil terbaik. Bajingan dari tanah suci penguasa langit, aku yakin kamu tidak menyangka kakekmu Jiang Feng masih hidup. Haha. Jiang Feng berdiri di tembok kota-kota Tripod Timur. Pakaian lamanya berkibar tertiup angin, dan rambut putihnya menari tertiup angin. Dia tertawa liar seperti setan gila. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Semua orang di kota Tripod Timur merasakan sedikit tekanan. Jiang Feng berdiri di tembok kota-kota Tripod Timur, pakaiannya berkibar tertiup angin. Hal ini membuat semua orang tahu bahwa dia, yang telah hidup lebih dari 13.000 tahun, telah mencapai tingkat itu. Ini berarti kemampuan Jiang Feng berada di atas kemampuan mereka. Terlebih lagi, jika dia memprovokasi kesengsaraan besar yang dialami penguasa agung setengah langkah, tidak banyak orang di sini yang bisa selamat. Kata-katanya menyebabkan wajah orang-orang dari Tanah Suci Tuan menjadi pucat. Pandangan mereka tertuju pada sosok iblis itu. Mereka sangat marah dan khawatir pada saat yang bersamaan. Terutama putra suci dari Tanah Suci Penguasa Langit. Dia dilindungi oleh para tetua Tanah Suci Penguasa Langit, seolah-olah mereka takut Jiang Feng akan membunuh putra suci mereka. Memang benar, Jiang Feng memiliki kemampuan untuk melakukannya. Terlebih lagi, dengan kekuatan mereka, hampir mustahil untuk menghentikannya. Senior Jiang Feng, ini adalah kota Tripod Timur. Jika Anda memiliki dendam terhadap Tanah Suci Penguasa Langit, saya harap Anda dapat menghadapinya sendiri. Jangan melibatkan orang lain. Seseorang dengan sopan mengucapkan kata-kata itu. Namun, ketika tatapan tajam Jiang Feng menyapu orang itu, dia segera berhenti. Haha. Jiang Feng tertawa terbahak-bahak, dan rambut putihnya menari-nari tertiup angin. Guntur bergemuruh di sekelilingnya, dan seluruh ruangan bergetar. Awalnya, orang-orang ini adalah eksistensi yang harus dia takuti, tapi sekarang, mereka seperti semut di matanya. Dia tidak lagi memiliki keraguan, dan dia berani membunuh siapapun. Dia tahu bahwa umurnya tidak akan lama lagi, dan dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat Tanah Suci Tuan Langit membayar dengan darah mereka. 1543 Orang seperti apa yang paling menakutkan? Tidak diragukan lagi, mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan besar dan tidak memiliki keraguan dalam melakukan apapun. Misalnya, Lei Tian. Karena kepribadiannya, banyak orang jenius yang tidak berani bersaing dengannya. Jiang Feng, misalnya, telah mengintimidasi seluruh kota. Di antara mereka, ada tembakan-tembakan besar dari berbagai kekuatan terkemuka. Mereka memilih diam karena tidak ingin bentrok dengan orang yang tak kenal takut tersebut. Jiang Feng, ini kota Tripod Timur. Jika kamu berani melanggar peraturan, kamu akan menjadi musuh seluruh dunia. Seorang tetua dari Tanah Suci Tuan Langit memarahi. Kata-katanya dingin dan menusuk. Jika Tanah Suci Penguasa Langit tidak mengambil sikap, bagaimana mereka bisa menguasai dunia di masa depan? Beberapa hari yang lalu, Putra Suci dari Tanah Suci Tuan telah dipermalukan oleh Lei Tian di depan semua orang. Pada saat ini, tindakan Jiang Feng setara dengan menantang otoritas Putra Suci dari Tanah Suci Tuan. Jika mereka tidak dapat menekan orang ini, prestise Putra Suci dari Tanah Suci Tuan akan sangat berkurang. Menekan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Oleh karena itu, tetua ingin menggunakan nama seluruh dunia untuk menekan Jiang Feng. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Begitu dia selesai berbicara, suara tidak puas terdengar. Feng Hao menoleh dan menoleh, hanya untuk melihat seorang pria parubaya berdiri di sana. Di sampingnya, Feng Hao juga melihat wajah yang dikenalnya. Itu adalah seseorang dari tempat Suci Raja Absolut. Jantung Feng Hao berdetak kencang, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Terakhir kali di pavilion angin musim semi, Putra Suci Tuan ingin menindas semua orang sendirian. Dia telah mengungkit nama Tanah Suci Tuan dan telah menyinggung hampir semua orang yang hadir. Saat ini, tidak ada yang mau membela Tanah Suci Tuan. Jiang Feng jelas merupakan musuh bebuyutan Tanah Suci Penguasa Langit. Selain itu, mereka juga percaya bahwa Jiang Feng masih hidup untuk melawan Tanah Suci Penguasa Langit sampai mati. Ini adalah sesuatu yang membuat mereka senang melihatnya. Apalagi sekarang Tanah Suci Penguasa Langit telah kehilangan muka, mereka sangat senang. Benar, ini adalah wilayah timur, wilayah Tanah Suci Penguasa Langit. Tidak bisakah Tanah Suci Penguasa Langit menyelesaikan masalah apapun. Kami di sini hanya untuk berpartisipasi dalam pelelangan guna mendapatkan bunga ki. Memang benar, saya percaya bahwa Senior Jiang Feng adalah penatua yang berakal sehat. Dia tidak akan melakukan apapun yang akan merugikan dunia. Ini adalah dendam pribadi antara Tanah Suci Tuan Langitmu. Aku tidak punya niat untuk terlibat. Beberapa orang lagi berdiri untuk mengungkapkan pendirian mereka. Mereka semua menambah penghinaan pada luka, menyebabkan wajah orang-orang dari Tanah Suci Tuan menjadi pucat pasi. Mereka sangat marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Faktanya, meskipun Overlord Sky Sane tidak menyinggung mereka, mereka tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Namun, insiden di Spring Wind Pavilion memberi mereka alasan yang lebih baik. Haha. Jiang Feng tertawa lebih keras, menenggelamkan segalanya. Matanya yang berbinar dipenuhi keceriaan dan ejekan, seolah sedang menyaksikan sekelompok badut membuat keributan. Setelah lebih dari tujuh ribu tahun, karakternya telah berubah sejak lama, dan dia tidak lagi memiliki keraguan seperti di masa lalu. Saat ini, tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Namun, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Ki Hua. Tawanya berhenti saat secercah kenangan melintas di matanya, lalu dia bergumam. Mungkinkah itu benda suci yang pernah muncul di zaman purba untuk memperpanjang umur seseorang? Matanya berbinar, mempesona seperti bintang di langit. Faktanya, dia tertidur lelap di bawah tanah, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di atas tanah. Dia tahu bahwa dia tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup, jadi dia menghitung bahwa hari ini adalah lelang 10 tahun rumah lelang Suan Ling. Oleh karena itu, dia keluar untuk mempermalukan tanah suci penguasa langit. Namun, dia tidak menyangka akan melihat benda suci yang bisa memperpanjang umur seseorang. Oleh karena itu, aura di sekelilingnya perlahan menjadi tenang. Astaga! Hanya dengan satu langkah, dia muncul di depan orang-orang dari tanah suci Tuan. Matanya tertuju pada Overlord Skysen yang bersembunyi di balik para tetua tanah suci Overlord. Kamu cukup berbakat, tapi sayang sekali kamu dilahirkan di tanah suci Tuan. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman lucu, yang segera membuat orang-orang dari tanah suci Tuan menjadi gugup. Mereka takut orang gila itu akan menyerang mereka. Saya akan berkunjung ke tanah suci Tuan. Saya, Jiang Feng, pasti akan membalas perbuatan Anda di masa lalu. Begitu dia selesai berbicara, Jiang Feng melangkah menuju pintu masuk rumah lelang Suan Ling, tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia tertawa, Feng Hao bisa merasakan kesedihan yang mendalam dalam tawanya. Memang benar, meskipun dia adalah Kaisar Agung setengah langkah, akankah dia mampu menghancurkan tanah suci Tuan? Ini jelas mustahil. Tanah suci Tuan adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia pengelang. Bagaimana bisa dihancurkan dengan mudah? Selain itu, orang-orang yang berpartisipasi dalam pemusnahan klan Jiang saat itu kemungkinan besar telah berubah menjadi debu sekarang. Siapa yang bisa dia temukan untuk membalas dendam? Terlebih lagi, bahkan jika dia bisa menghancurkan tanah suci Tuan, apakah dia bisa menukar nyawa orang yang dia cintai? Itu ditakdirkan untuk menjadi sebuah tragedi. Oleh karena itu, dia semakin bertekad. Di dunia di mana yang kuat dihormati, keberadaan yang lemah adalah sebuah tragedi tersendiri. Cahaya di mata Feng Hao meredup. Pada saat ini, dia sepertinya telah memahami sesuatu dan sebuah pemikiran muncul di hatinya. Jika memungkinkan, dia ingin mengubah situasi di mana yang kuat dihormati. Hanya dengan cara ini, pihak yang lemah akan terlindungi dan tragedi tidak akan terjadi satu demi satu. Ini juga merupakan keinginan Yuning. Sejujurnya, Feng Hao tidak pernah memahami Yuning. Bagaimana seseorang bisa begitu murni hingga dia mengabaikan dirinya sendiri demi orang lain? Belas kasih seperti itu membuatnya sangat tersentuh. Selain itu, Yuning tampaknya tidak terlalu tertarik pada budidaya. Sebaliknya, dia sangat antusias membantu orang lain. Terlebih lagi, bakat pengobatannya sangat mengagumkan. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah melampaui beberapa tetua tertinggi di tanah suci-suci medis. Ini membuat Feng Hao bingung. Dia bahkan curiga jika Yuning bisa berkultivasi, dia akan menjadi luar biasa. Dia bahkan mungkin melampaui dia. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan perasaan ini di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia merasa kasihan dengan perasaan Yuning padanya. Dia juga ingin melindunginya, yang memfasilitasi pernikahan keduanya. Namun, Yuning tidak pernah memiliki keinginan untuk berkultivasi, dan Feng Hao tidak memaksanya. Oleh karena itu, budidaya Yuning selalu biasa saja. Itu tidak luar biasa. Di antara para gadis, dia selalu menjadi yang terlemah. Namun, Feng Hao memperhatikan bahwa Yuning tidak pernah berkultivasi, tetapi kultivasinya, wilayahnya, selalu berkembang. Sambil menggelengkan kepalanya, Feng Hao tidak terlalu memikirkannya. Mengubah situasi saat ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tanpa kekuatan absolut, para raksasa ini tidak akan pernah menyerahkan kekuasaan di tangan mereka. Mereka sudah terbiasa berada di puncak. 1544. Di dunia di mana kekuatan berkuasa, tidak ada logika untuk dibicarakan. Yang ada hanya tinju. Dalam siklus seperti itu, ada manfaatnya. Setiap orang memiliki keinginan untuk menjadi kuat. Namun, ada juga kelemahannya. Banyak orang tak bersalah dibunuh dan diintimidasi. Faktanya, Feng Hao juga menjadi salah satu korbannya. Jika itu mungkin. Pada saat ini, Feng Hao tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan utama ini. Tidak mungkin dia bisa mencapai langkah itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengubur pemikiran ini jauh di dalam hatinya. Dia akan menjadi musuh semua kekuatan di dunia. Jika dia tidak memiliki tingkat kekuatan tertentu, yang menunggunya adalah kehancuran. Ayo pergi. Letian menarik Feng Hao, yang sedikit linglung. Keduanya berjalan bersama menuju rumah lelang Xuanling. Semua orang tahu mengapa Jiang Feng berpartisipasi dalam pelelangan. Di antara mereka, orang-orang dari Tanah Suci Tuan adalah yang paling cemas. Jika Jiang Feng memperoleh tiga bunga ki, dia mungkin memiliki peluang lebih tinggi untuk melewati kesengsaraan kaisar besar setengah langkah. Ini bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat. Oleh karena itu, mereka harus menghentikannya. Setelah memasuki rumah lelang Xuanling, Letian dan Feng Hao datang ke konter layanan. Setelah mereka keluar dengan Leontin Diok berkilau dan tembus pandang, seorang gadis pelayan cantik memimpin mereka berdua menuju ruang VIP. Setelah melewati koridor yang agak remang-remang, sederet ruangan muncul di depan Feng Hao. Tuan muda, ini adalah ruang VIP Anda. Saya harap Anda dapat menawar harta surgawi yang Anda suka. Mereka sampai di depan pintu sebuah kamar. Setelah membuka pintu, pelayan cantik itu membungkuk sedikit. Suaranya manis. Cek-cek, gadis kecil, mulutmu manis. Letian tampak seperti huligan. Bibirnya melengkung membentuk senyuman lucu. Dia mengulurkan jarinya dan menyapukannya ke dagu tajam pelayan itu. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan beberapa daun stone dan meletakkannya di tangan pelayan. Dia bahkan membelai tangan lembut pelayan itu. Terima kasih, Tuan muda. Meskipun pelayan itu dimanfaatkan, dia tidak menunjukkan kemarahan apapun. Sebaliknya, dia tersenyum manis dan matanya berkaca-kaca. Pria setampan letian pasti langka di dunia ini. Terlebih lagi, dia memiliki status yang begitu mulia. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pria yang ada di hati semua wanita di dunia. Dia sangat bahagia di dalam hatinya, jadi bagaimana dia bisa marah. Namun, letian tidak berperasaan dan tidak mengungkapkannya lebih jauh. Dia memunggungi dia dan berjalan masuk sendiri. Meskipun pelayan cantik itu sedih, dia tetap membungkuk dan pergi, menutup pintu di belakangnya. Feng Hao terdiam. Bisa dibilang orang ini adalah seorang huligan. Faktanya, sebagian besar wanita yang digodanya bersedia. Namun, yang jelas wanita ini bersedia. Dia mengabaikan perasaannya dan pura-pura tidak melihatnya. Orang macam apa dia? Semakin banyak dia berinteraksi dengan orang ini, semakin Feng Hao merasa bahwa karakternya tidak terduga. Tidak mungkin orang lain menebaknya. Saudara Hao, apa sebenarnya yang kamu lelang? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Setelah duduk, Lei Tian bertanya sambil menatap Feng Hao dengan kesal. Orang ini selalu tahu bagaimana bersikap misterius. Itu hanya beberapa hal kecil. Anda, Tuan Mudale, pasti tidak akan tertarik padanya. Wajah Feng Hao tenang saat dia bersandar dengan nyaman di kursi. Apakah begitu? Lei Tian menyipitkan matanya. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap mata Feng Hao. Jangan bilang, kau lah yang melelang ketiga bunga ki. Jika rumah lelang Xuanling memperoleh benda suci semacam ini, mereka pasti sudah merilis beberapa berita setahun yang lalu atau bahkan beberapa tahun yang lalu. Tidak perlu menunggu sampai sekarang. Namun, dia tidak mengetahui siapa yang melelang bunga ki. Itu hanya dugaan saja. Kamu menebak dengan benar. Feng Hao tersenyum tipis dan mengangguk. Karena jarak keduanya terlalu dekat, aroma aneh tercium. Dia tidak terbiasa dan mundur beberapa langkah, memperlebar jarak di antara mereka. Huff, kamu bersedia melelangnya jika ada barang seperti itu. Letian kembali duduk dan mendengus pelan, merasa sangat bosan. Pelelangan bunga ki sangat aneh. Benda suci semacam ini sebenarnya digunakan untuk ditukar dengan sumber ilahi. Benar-benar membingungkan. Bunga ki dapat disimpan sebagai fondasi suatu kekuatan. Pada saat-saat kritis, hal ini dapat memperpanjang umur barang antik kuno yang ada di kepolisian. Adapun sumber ilahi, meskipun berharga, itu hanya digunakan untuk membina generasi murid yang lebih muda. Nilai keduanya bisa dilihat secara sekilas. Namun, karena itu hanya bunga ki, bahkan jika digunakan secara maksimal, itu hanya dapat memperpanjang umur seseorang hingga 200 tahun. Jika itu adalah buah ki, itu akan berbeda. Jika diberikan kepada orang biasa yang tidak berkultivasi, umurnya bisa diperpanjang lebih dari 100 tahun. Jika jatuh ke tangan kekuatan teratas di dunia penglai, umur mereka bisa diperpanjang 7 hingga 800 tahun. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa orang yang memperpanjang umurnya paling lama adalah lebih dari 900 tahun, yang setara dengan umur 1000 tahun. Harga benda suci semacam ini sungguh tak ternilai harganya. Memperpanjang umur seseorang sebanyak 1000 tahun secara langsung dapat memperpanjang umur banyak orang hingga lebih dari 10.000 tahun. Jika berita ini tersebar, yang datang ke sini bukanlah tokoh-tokoh besar dari berbagai kekuatan, melainkan para pemimpin kekuatan. Haha, sulit untuk mengatakannya. Mengenai hal ini, Feng Hao tersenyum ringan. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi melihat melalui jendela transparan dan melihat ke lokasi lelang. Semua ruang VIP disegel. Bahannya istimewa. Sekalipun ada seseorang di dalam ruangan, mustahil mengetahui siapa yang duduk di sebelahnya. Satu-satunya jendela transparan memungkinkan seseorang melihat langsung lokasi lelang. Jendela ini juga diperlakukan secara khusus. Orang-orang di dalam dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di luar, tetapi orang-orang di luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Hal ini memberi orang-orang di ruang VIP perlindungan privasi terbesar. Jika mereka mengubah nada suaranya, tidak ada yang bisa menebak siapa orang itu. Tentu saja, mereka yang bisa memasuki ruang VIP merasa jijik menyembunyikan identitasnya. Bagi mereka, semakin tinggi kedudukan mereka, semakin menonjol pula status mereka. Ruang VIP hanyalah cara untuk meningkatkan status mereka. Setelah itu, banyak orang masuk ke lokasi lelang satu demi satu. Keributan meningkat dari segala arah. Setelah sekian lama, seluruh lokasi lelang dipenuhi orang. Tidak ada satupun kursi yang kosong. Feng Hao melirik sekilas dan memperkirakan setidaknya ada puluhan ribu orang yang duduk di lokasi lelang. Ini menunjukkan betapa besarnya situs lelang tersebut. Selain itu, di antara kerumunan, Feng Hao juga melihat tempat duduk Jiang Feng. Dia sebenarnya duduk di baris pertama. Ini mengejutkan Feng Hao. Namun, setelah berpikir sejenak, dia mengerti. Sekarang pasukan tidak puas dengan tanah suci Tuan Langit, kemungkinan besar mereka sengaja memainkan beberapa trik untuk membuat orang lain menyerah pada pelelangan dan mengalihkan haknya kepada Jiang Feng. Mereka ingin tanah suci penguasa langit menderita. 1.545 Ding Saat bel yang keras berbunyi, seluruh aula lelang perlahan menjadi tenang. Tak lama kemudian, lampu pun meredup, hanya menyisakan panggung lelang yang seterang dulu. Makanya, perhatian semua orang tertuju pada panggung yang luasnya hanya belasan meter persegi itu. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua dengan rambut agak putih berjalan ke panggung pelelangan dari samping, wajahnya memerah. Teman-teman dari berbagai daerah, selamat datang di rumah lelang Suan Lingkota Tripod Timur. Saya tidak akan mengatakan apapun yang tidak perlu. Selanjutnya, mari kita mulai pelelangan barang pertama kita. Orang tua itu tidak banyak bicara, juga tidak bertele-tele. Dia langsung mengumumkan dimulainya pelelangan. Kemudian, dengan membalikkan tangannya, sebuah piring bundar muncul di tangannya. Dia mengulurkan tangannya dan merobek kain hitam yang menutupi piring bundar, memperlihatkan kotak diok seukuran telapak tangan. Hah! Di ruang VIP, mata Feng Hao bersinar dengan sedikit kejutan, tapi itu hanya sesaat. Item pertama adalah bunga ki yang tiada taranya. Harga awalnya adalah satu sumber ilahi, dan setiap penawaran tidak boleh kurang dari seribu batu asal. Lelang dimulai sekarang. Di panggung pelelangan, lelaki tua itu memegang piring bundar di satu tangan dan palu kecil di tangan lainnya. Dia mengetuk bel putih keperakan di meja lelang, dan suara nyaring bisa didengar oleh semua orang. Tidak ada yang menyangka bunga ki akan menjadi barang pertama yang dilelang. Dalam sekejap, keributan terjadi di aula lelang. Banyak pasang mata yang membara menatap kotak diok kecil itu, ingin melihat ke dalamnya. Namun, kotak diok ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang biasa. Banyak orang hanya dapat melihat lapisan kabut, dan mereka tidak dapat melihat aslinya. Bisakah kamu membukanya agar kami dapat memastikan apakah itu bunga ki? Suara serak terdengar di aula lelang. Kedengarannya seperti orang tua, dan dia sama sekali tidak mudah. Bunga ki adalah benda suci yang hanya muncul di era purbakala. Sejak itu tidak terlihat lagi. Banyak orang telah mencari di seluruh dunia penglai dan benua seratus klan, namun mereka tidak dapat menemukan jejak benda suci ini. Pada akhirnya mereka hanya bisa menyerah. Tapi sekarang, benda suci yang bisa memperpanjang umur seseorang telah muncul kembali. Tentu saja, hal itu menarik perhatian semua orang. Tentu saja. Orang tua itu ragu-ragu sejenak. Ketika dia melihat bahwa tidak ada keberatan, dia mengangguk setuju. Setelah itu, dia meletakkan palu kecil di tangannya dan meletakkan tangannya ditutup kotak diok dengan tangan yang sedikit gemetar. Seolah-olah tutup kotak kecil ini berbobot jutaan kilogram dan sangat sulit dibuka. Kada Bersamaan dengan suara pelan, seunti wangi samar menyebar, menyegarkan hati dan pikiran semua orang yang menciumnya terlihat tergerak. Semangat banyak senior disegarkan untuk sementara waktu, dan mereka tampak seolah-olah telah memulihkan vitalitas masa muda mereka. Bunga berwarna merah muda berkilau muncul di depan mata semua orang. Segera, semua orang menahan nafas dan tidak mengeluarkan suara apapun. Itu hanyalah bunga kecil yang terlihat sangat biasa. Ia memiliki enam kelopak dan tampak seperti buah plum musim dingin, tetapi memiliki ciri khas tersendiri. Cahaya berkilau itu mengalir seperti cairan, memberikan dampak visual yang menggetarkan jiwa. Sungguh menakjubkan. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum juru lelang tua menutup kotak diok tersebut. Setelah beberapa saat, aroma uniknya pun perlahan memudar. Itu benar-benar kihua. Seru sesosok generasi tua dengan suara gemetar. Suaranya dipenuhi kegembiraan. Kacang dengan enam kelopak seperti buah plum musim dingin. Persis sama dengan deskripsi di buku kuno. Sebenarnya ada seseorang yang bersedia membawa kihua untuk dilelang, dan bahkan ada tiga orang. Siapa sebenarnya yang menggunakannya untuk melelang? Itu hanya menyanyiakan harta surgawi. Kihua itu sepertinya baru saja dipetik belum lama ini. Di ruang VIP, mata letian berkedip saat dia bergumam, menyebabkan sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Penglihatan orang ini luar biasa. Dia bahkan bisa melihat melalui ini. Saudara Hao, jangan bilang kamu benar-benar mengambilnya dari tempat itu. Letian tiba-tiba berbalik dan bertanya pada Feng Hao. Bagaimana menurutmu? Ekspresi Feng Hao tidak berubah, dan dia menjawab dengan pertanyaan ambigu. Saya rasa begitu. Letian menganggupkan kepalanya dengan hati-hati. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, Sebenarnya, saya selalu merasakan ada dua aura di tubuh saudara Hao. Yang satu kuat dan kejam, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya, dan sangat mirip dengan hukuman surgawi. Yang lainnya mirip dengan aura penguasa seni bela diri kekosongan yang tercatat di buku-buku kuno. Berat dan luas. Namun, aura di tubuh saudara Hao tampaknya lebih kuat daripada penguasa seni bela diri kekosongan di legenda. Mungkinkah apakah itu? Saudara Hao telah menguasai kekuatan suci seni bela diri void. Mendengar dua kalimat ini, ekspresi tidak wajar melintas di wajah Feng Hao. Orang ini sebenarnya sudah menebaknya dengan benar. Hal ini menyebabkan hatinya sangat terguncang. Apalagi dia sebenarnya tahu banyak sekali rahasia. Dia sebenarnya mengetahui perbedaan kekuatan antara kekuatan bela diri ilusi. Tampaknya ketika penguasa seni bela diri kekosongan berpindah-pindah di sekitar penglai, dia telah menjadi sasaran seseorang yang secara khusus pergi ke benua seratus ras untuk menyelidikinya. Menggabungkan semua informasi, tidak sulit untuk menebaknya. Bagaimanapun juga, penguasa seni bela diri kekosongan mengandalkan perpaduan kristal suci yang berbeda untuk tumbuh secara bertahap. Namun, pencapaian dari berbagai penguasa seni bela diri Void berbeda-beda. Terlebih lagi, dibandingkan dengan seni bela diri Void yang tercatat dalam mitos kuno, keduanya sangat berbeda. Oleh karena itu, beberapa orang dengan berani menebak bahwa untuk sepenuhnya menguasai kekuatan ilahi tertinggi dari seni bela diri Void, harus ada beberapa kondisi yang sangat keras yang tidak dapat dipenuhi oleh penguasa seni bela diri Void sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menguasai kekuatan ilahi tertinggi yang sebenarnya. Di bawah pengamatan Letian, aura di tubuh Feng Hao jauh melampaui penguasa seni bela diri Void sebelumnya. Oleh karena itu, dia dengan berani menebak bahwa Feng Hao mungkin telah menguasai kekuatan ilahi tertinggi. He he, mungkinkah tebakanku benar? Melihat Feng Hao tidak berbicara lama, Letian berteriak penuh semangat. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Seni bela diri Void adalah salah satu dari tiga dewa agung ras manusia. Sosoknya yang tak tertandingi tertinggal di buku-buku kuno dan tidak ada yang bisa mengabaikannya. Faktanya, bahkan ada catatan tentang seni bela diri Void yang mengalahkan dewa tertinggi dari ras lain. Namun, sayang sekali semua ras di benua seratus ras sepertinya memiliki semacam kutukan. Mereka tidak bisa menjadi makhluk tertinggi yang setara dengan jalan agung langit dan bumi. Oleh karena itu, meskipun seni bela diri Void memiliki bakat yang tiada taranya, dia tetap tidak bisa mengambil langkah itu dan hanya bisa tetap menjadi dewa. Namun, tidak ada yang berani meremehkan seni bela diri Void. Karena selama tiga dewa agung ras manusia hadir, mereka dapat menggunakan senjata ilahi kuno. Batu nuwa, bahkan makhluk tertinggi pun tidak bisa berbuat apa-apa. 1546. Satu sumber dewa dan lima ribu batu asal. Satu sumber dewa dan enam ribu batu asal. Satu sumber dewa dan sepuluh ribu batu asal. Di Aula Lelang, penawaran sudah dimulai. Suara-suara terus menerus menyebutkan harga, dan dalam beberapa saat, harganya telah mencapai puncak sepuluh ribu batu asal. Namun, orang-orang besar itu tidak punya rencana untuk bergerak. Omong kosong. Feng Hao masih keras kepala. Dia menekan keterkejutan di hatinya dan berkata dengan tenang. Namun, dia tidak berani menatap mata Letian dan melihat Kaola Lelang di luar jendela. Mungkin karena penatua Feng, yang memasuki pavilion angin musim semi untuk mendapatkan informasi, namun dia telah membocorkan identitasnya. Meskipun belum menyebar, pasukan utama penglai memiliki pemahaman tertentu tentang tubuh bela diri hantu. Meskipun orang-orang di benua seratus ras tidak dapat mengambil langkah terakhir dan menjadi penguasa, di dunia saat ini, apalagi penguasa, tidak ada seorang pun yang bisa naik tahta. Oleh karena itu, ketika tubuh ilahi tertinggi dari berbagai ras muncul, mereka bisa menjadi menakjubkan untuk sementara waktu. Meski hanya sekilas, perbuatan berbagai tubuh ilahi masih menjadi penghalang di dunia penglai. Mereka bahkan lebih kuat daripada murid inti dari pasukan teratas. Tentu saja, karena perbedaan antara benua seratus ras dan dunia penglai, bahkan tubuh master ilahi pun akan tumbuh lebih lambat. Namun, begitu ia benar-benar matang, hal itu akan menggemparkan dunia. Huff. Letian mendengus dan berkata, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat disembunyikan dari mata kebenaranku. Bahkan jika itu tersembunyi di dalam ruang cincin, aku masih bisa melihatnya. Apa? Sebenarnya itu adalah mata kebenaran. Feng Hao masih bingung, tapi teriakan Penatua Fen terdengar di benaknya. Suaranya bahkan sedikit bergetar, seolah dia baru saja mendengar sesuatu yang sulit dipercaya. Tuan, apakah mata kebenaran itu? Apakah ini teknik mata yang bahkan lebih mendalam daripada udara ungu dari timur? Feng Hao bertanya, bingung dan penuh rasa ingin tahu. Eye of Truth bukanlah teknik mata. Penatua Fen menghela nafas secara emosional. Baru kemudian dia berbicara dengan nada hati-hati. Namun, dibandingkan dengan teknik mata, mata kebenaran secara bawaan terlahir dengan kemampuan untuk melihat segala sesuatu. Tentu saja, manfaat yang dihasilkan oleh mata kebenaran tidak terbatas pada hal ini saja. Terlebih lagi, pemahaman seseorang terhadap hukum-hukum dunia ini bahkan lebih dalam daripada orang biasa. Bahkan, mereka bahkan bisa melihat arah dunia. Tidak heran kalau dia benar-benar bisa menebak bahwa kamu memiliki tubuh bela diri hantu, dan bahkan mampu melihat situasi sebenarnya dari energi hukuman langit. Tidak kusangka ada mata yang aneh di dunia ini. Feng Hao sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Jika seseorang dapat melihat keberadaan jalan agung yang tak kasat mata di dunia hanya dengan matanya, maka kecepatan kultivasinya akan sangat mengerikan. Tidak heran jika Letian bisa melakukan apa yang dia mau. Terlebih lagi, kekuatan di belakangnya selalu memanjakannya. Ini adalah harta karun, sepasang mata yang melampaui berbagai tubuh ilahi. Terlebih lagi, dia mampu melihat segalanya, bahkan melihat dengan jelas arah energi dalam tubuh seseorang saat bertarung melawannya. Dari sana, dia bisa menemukan cara untuk menghadapi lawan seperti itu. Siapapun pasti pusing saat menghadapi lawan seperti itu. Jangan khawatir. Bahkan mata kebenaran tidak dapat melihat situasi di otakmu kecuali pikirannya menyerangnya. Penatua Fen secara alami dapat menebak kekhawatiran di hati Feng Hao dan menghiburnya. Otak itu seperti dunia spiritual seseorang. Itu adalah dunianya sendiri, dan sangat mustahil untuk melihatnya dengan mata telanjang. Fiuh! Feng Hao menghela napas lega. Namun, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Ini karena Huangfu Wushuang telah menyerbu pikirannya dengan pikirannya. Meskipun Immortal Abode secara otomatis bertahan melawannya, kemungkinan besar dia sudah mengetahui rahasia inti dao otak Feng Hao. Sembilan Lubang. Setiap orang memiliki tujuh lubang, yang berarti mereka dapat mencapai surga. Namun, beberapa orang terlahir dengan bakat luar biasa dan memiliki delapan lubang. Lubang tambahan ini dikenal sebagai lubang surgawi, yang memungkinkan seseorang berkomunikasi lebih baik dengan jalan agung langit dan bumi. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang berada di alam yang sama, kekuatan yang dapat ditampilkannya akan lebih besar. Ambil contoh Feng Hao. Meskipun dia hanya berada di alam suci agung tingkat pertama, dengan kekuatan sembilan lubang, kekuatannya setara dengan alam suci agung tingkat ketiga. Inilah keuntungannya. Mungkin keuntungan dari sembilan lubang tersebut tidak terlihat jelas saat ini, namun begitu dia mencapai puncak alam suci, keuntungan ini akan menjadi jelas. Jika kekuatannya diperkuat beberapa kali pada level yang sama, mudah untuk membayangkan betapa menakutkannya itu. Dengan terhalangnya jalur kaisar, maka ia tidak akan terkalahkan di puncak alam suci agung. Oleh karena itu, jika Huangfu Hushuang mengetahuinya, kemungkinan besar dia akan dikepung dan dibunuh oleh klan Huangfu. Berhentilah menyembunyikannya. Kamu adalah penguasa seni bela diri kekosongan generasi ini, kan? Melihat waktu, dunia samsara penguasa seni bela diri kekosongan seharusnya ada pada saat ini. Letian mendekat dan berbicara dengan nada sombong, selanjutnya, bunga ki tumbuh di tempat itu. Hanya mereka yang telah menguasai kekuatan tertinggi dewa ketiadaan yang dapat memasuki tempat itu, dan hanya mereka yang setidaknya berada di alam kaisar bela diri bisa masuk. Namun, tidak ada kaisar bela diri di dunia ini sama sekali. Oleh karena itu, saya dapat menjamin bahwa tiga bunga ki yang muncul di pelelangan telah dipetik oleh Anda. Semakin banyak dia berbicara, semakin menyelaukan cahaya di matanya, dan dia menjadi semakin bersemangat. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Kesimpulan orang ini secara langsung mengungkap latar belakangnya. Jika dia pergi ke benua seratus ras atau dunia primordial untuk menyelidiki. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan di belakang orang ini pasti memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya. Mungkinkah, kamu adalah seseorang dari benua itu? Ekspresi Letian tiba-tiba berubah ketika dia memikirkan tentang bagaimana Feng Hao sebenarnya menggunakan benda suci seperti bunga fajar untuk ditukar dengan sumber ilahi. Kata-katanya sebenarnya mengandung makna yang tak terlukiskan, dan cahaya di matanya meredup saat dia duduk kembali. Benua itu. Feng Hao menoleh, dan matanya tiba-tiba menyipit ketika dia melihat ekspresi Letian sedikit berubah. Ketika dia meninggalkan benua langit bela diri kali ini, dia telah berjalan ke seluruh benua, dan dia juga pergi ke reruntuhan pertempuran besar di wilayah Mang Utara. Namun, Penatua Feng tidak memperoleh informasi akurat apapun. Terlebih lagi, periode sejarah itu sepertinya sengaja dihapus oleh seseorang, dan tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi saat itu. Untuk saat ini, mungkin tidak banyak orang yang masih mengetahui bahwa benua seperti itu ada di belakang umat manusia di benua seratus ras. Anda. Letian memandang Feng Hao, dan mulutnya terbuka dan tertutup beberapa kali, tapi dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Namun, rasa ingin tahu di matanya semakin dalam, dan dia sepertinya mengamati Feng Hao seolah sedang mengamati monster. Jadi kamu sebenarnya berasal dari benua itu. Tidak heran kalau orang aneh sepertimu benar-benar muncul, dan kamu benar-benar bisa mengendalikan kekuatan hukuman surgawi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. 1547 Saudara Lei, apa maksudmu dengan itu? Feng Hao tidak bisa menahan rasa penasaran di hatinya dan bertanya pada Letian. Ada terlalu banyak rahasia di benua langit bela diri. Mengapa para dewa berperang di sana? Apa yang mereka perjuangkan? Mengapa benua langit bela diri disegel di masa depan? Terlalu banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Hal ini membuat Feng Hao ingin tahu alasannya. Dan sekarang, ekspresi Letian memberitahunya bahwa orang ini pasti mengetahui beberapa rahasia. Kalau tidak, dia tidak akan mengalami perubahan ekspresi ketika memikirkan benua langit bela diri. Kamu keluar dari tempat itu tanpa menyadarinya. Letian memutar matanya ke arahnya. Namun, dia berhenti sejenak dan bergumam. Itu benar. Hal-hal ini seharusnya tidak diketahui oleh banyak orang. Seperti yang diharapkan. Hati Feng Hao bergetar. Letian berasal dari vaksi teratas di dunia penglai. Ia dilahirkan dengan mata kebenaran dan dapat melihat banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Benua langit bela diri adalah salah satunya. Oh benar, kamu mengakui bahwa kamu adalah master alam bela diri ilusi generasi ini. Setelah beberapa saat, Letian kembali ke keadaan bersemangatnya. Dia menatap Feng Hao seolah dia melihat sesuatu yang menyenangkan. Huff, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Feng Hao mendengus dan menoleh untuk melihat ke luar jendela lagi. Satu sumber dewa dan 34 ribu batu fajar. Hanya dalam beberapa kata, harga di luar telah naik puluhan ribu downstone. Orang-orang di dunia penglai memang kaya. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Yang menawar hanyalah vaksi kelas satu atau dua dari dunia penglai. Mereka benar-benar bisa membayar harga sebesar itu untuk bunga fajar. Jika vaksi teratas mengajukan penawaran, adegan seperti apa yang akan terjadi. Kamu berbohong. Letian menatap Feng Hao dengan kebencian, seolah ingin menerkam dan menggigitnya. Memang benar, dia hanya menebak-nebak dan tidak bisa memastikan sepenuhnya. Dia telah melihat buku kuno yang mencatat Master of the Void Martial Arts of the Human Race. Tercatat dengan jelas bahwa setiap generasi master seni Bella Diri Void tidak mampu sepenuhnya mengendalikan tubuh Bella Diri Void. Oleh karena itu, mereka semua meninggal dengan mengenaskan. Yang paling penting, tampaknya setiap generasi Master of the Void Martial Arts tidak tahu persis bagaimana cara mengendalikan tubuhnya sendiri. Perawakan menakjubkan seperti itu bahkan dapat disebut sebagai perawakan menakjubkan nomor satu di dunia, karena hanya perawakan seperti itu yang dapat menggabungkan berbagai jenis energi, dan bahkan dapat menggabungkan berbagai Tao di dunia menjadi satu. Mungkin tubuh Bella Diri Ilusi bukanlah yang terkuat di dunia, tapi jelas merupakan yang paling istimewa. Saat itu, Dewa Ketiadaan, Feng Chen Tertinggi, tak terlupakan bagi banyak orang. Itu adalah era penguasa abadi yang jahat. Sayangnya keduanya tidak bertemu. Setelah Dewa Ketiadaan tumbuh, penguasa abadi yang jahat menghilang tanpa jejak. Yang tertinggi berada pada level yang sama dengan para Tao di dunia, dan mereka bisa menghancurkan segalanya. Oleh karena itu, meskipun ada banyak yang tertinggi di dunia, tidak pernah ada dua yang tertinggi di era yang sama. Tampaknya dunia tidak mengizinkannya, atau mungkin karena Tao ditindas ketika yang maha tinggi ada, dan tidak ada yang bisa melampaui batas mereka. Namun, bahkan di antara para Supremes yang muncul di dunia, tidak ada berita bahwa ada orang yang mampu memadukan berbagai Tao di dunia. Tao di dunia tidak ada habisnya, dan mungkin ada banyak keberadaan yang tidak diketahui. Namun, ada satu hal yang pasti. Setiap Tao di dunia akan menolak satu sama lain. Bahkan dengan kekuatan seorang Supremes, mereka tidak dapat secara paksa menggabungkan berbagai Tao di dunia menjadi sebuah Tao baru. Ras manusia memang merupakan ras paling istimewa di dunia. Saat itu, ada banyak hal yang mencurigakan ketika Dewa Kuno menciptakan ras manusia. Sekarang, sepertinya pasti ada alasan di baliknya. Letian bergumam pada dirinya sendiri, sama sekali mengabaikan keberadaan Feng Hao. Sebaliknya, dia mencoba mencari tahu tujuan Dewa Kuno yang menciptakan ras manusia. Namun, tujuan Dewa Kuno bukanlah sesuatu yang bisa ditebak oleh manusia. Bahkan dengan bakatnya yang luar biasa, dia tidak dapat mengetahui alasan sebenarnya meskipun kepalanya pecah. Apakah itu hanya untuk menciptakan tiga Divine Master, Void, Asura, dan Abysmal? Belum tentu demikian. Meskipun ketiga Master Ilahi memiliki pencapaian tak tertandingi dan bahkan telah menciptakan senjata Dewa Kuno dengan kekuatan gabungan mereka, sayang sekali kekuatan klan manusia secara keseluruhan tidak dapat dibandingkan dengan klan dan kekuatan lainnya. Oleh karena itu, klan manusia hanya bisa memainkan peran kedua. Setelah sekian lama, tidak ada hal luar biasa yang terjadi pada ras manusia. Bahkan tubuh ketiga Guru Ilahi, Samsara, hanyalah sekejap saja. 10.000 tahun berlalu dalam sekejap mata, dan sekali lagi ia dikembalikan ke posisi semula. Apakah ini ras yang diciptakan oleh Dewi Kuno Nuwa, salah satu dari tiga Dewa Kuno? Kepengecutan, sungguh tak tertahankan. Mungkin, ketika zaman kemasan tiba, misteri ini akan terungkap. Le Tian menggumamkan sesuatu yang Feng Hao tidak mengerti. Meskipun dia ingin bertanya tentang alasan di balik benua langit bela diri, dia tahu bahwa orang ini mungkin tidak mau mengatakannya. Oleh karena itu, dia tutup mulut dan melihat pelelangan sekali lagi. Hei hei, ini semakin menarik. Setelah merenung lama, tatapan Le Tian kembali normal. Dia terkekeh dan tidak bertanya lagi, tapi membuang muka. Dalam hatinya, dia punya perasaan bahwa mungkin kesempatan ini akan muncul pada orang di sampingnya. Ini karena energi destruktif murni dalam tubuh Feng Hao, Le Tian, yang telah mengalami hukuman surgawi, hampir yakin bahwa itu adalah energi hukuman surgawi yang terkondensasi dari kehendak destruktif langit dan bumi. Seseorang sebenarnya bisa mengendalikan keinginan langit dan bumi yang merusak. Bukankah itu cukup menakutkan? Dua potong sumber ilahi. Suara yang keras dan jelas meredam semua kebisingan, menyebabkan adegan penawaran yang awalnya sering terjadi menjadi tenang. Itu dia. Feng Hao mengalihkan pandangannya dan menemukan bahwa orang yang mengajukan penawaran adalah monster tua yang telah hidup lebih dari 13.000 tahun, Jiang Feng. Dia akhirnya mulai menawar. Selain itu, dia secara langsung menggunakan sumber ilahi untuk menawar, mengungkapkan tekadnya untuk mendapatkannya. Faktanya, semua orang tahu alasan dan tujuan kedatangan Jiang Feng ke rumah lelang. Dia adalah pemimpin klan keluarga Jiang. Dia memegang semua aset keluarga Jiang di tangannya. Sepertinya akan terjadi pertempuran besar. Ada orang yang berdiskusi dengan suara pelan. Untuk sesaat, tidak ada yang mengajukan penawaran, seolah-olah mereka tidak mau bertengkar dengan orang yang tidak keberatan ini. Tiga buah sumber ilahi. Sebuah suara datang dari salah satu ruang VIP di lantai dua. Suaranya dalam, dan orang tahu bahwa orang yang mengeluarkan suara itu bukanlah orang biasa. Itu seseorang dari Tanah Suci Tuan. Suara ini agak familiar, dan sudut mulut Feng Hao melengkung membentuk senyuman tipis. Saat dua ekor harimau berkelahi, dialah nelayan yang mendapat keuntungan. Empat sumber ilahi. Seperti yang diharapkan, sebelum suara dari Tanah Suci Tuan selesai, Jiang Feng mengajukan tawaran lain. Kali ini, dia menambahkan sepotong sumber ilahi lainnya. 1548. Enam sumber ilahi telah ditawarkan. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harga? Bunga Qi yang menjulang adalah benda ilahi yang hanya muncul di era purbakala. Jika kita tidak menawar sekarang, kapan kita akan melakukannya? Juru lelang tua itu berteriak sekuat tenaga di panggung lelang. Ekspresinya juga sangat bersemangat, dan dia terlihat sangat bersemangat. Jiang Feng dan Tuan Tanah Suci menaikkan harga satu sumber ilahi pada satu waktu. Hal ini membuat Feng Hao, yang berada di ruang VIP, sangat senang. Sudut mulutnya bahkan sedikit melengkung. Menurut perkiraan Penatua Feng, satu bunga Qi yang menjulang dapat ditukar dengan sekitar tiga sumber ilahi. Dalam lelang berskala besar seperti itu, sangat mungkin bisa ditukar dengan empat atau lima sumber ilahi. Namun, harga bunga Qi menjulang yang pertama sudah mencapai enam sumber ilahi dan harga itu tidak berhenti. Delapan sumber ilahi. Jiang Feng, yang duduk di baris pertama, terlihat sangat santai. Dia terus menaikkan harga seolah-olah gratis. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka berseru kaget. Mereka semua melihat ke arah ruang VIP Tanah Suci Tuan. Pada saat itu, putra Suci Tuan Tanah Suci dan tiga tetua sedang duduk di ruang VIP. Namun, wajah mereka pucat dan tidak terlihat baik. Sialan, sisa keluarga Jiang masih hidup. Salah satu dari mereka, seorang tetua agak gemuk yang tampak berusia enam puluhan, memiliki wajah muram. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam dan nadanya seram. Apakah kita masih akan menaikkan harga? Kita tidak membawa banyak sumber ilahi kali ini. Kita masih perlu melelang beberapa kebutuhan untuk Tanah Suci Tuan. Seorang tetua yang sedikit kurus bertanya sambil menata putra Suci Tuan Tanah Suci. Siapa yang mengira dia akan bersembunyi tepat di bawah hidung kita? Tujuh ribu tahun telah berlalu. Dia seharusnya tidak bisa hidup lama. Kita hanya perlu menghentikannya untuk mendapatkan bunga ki yang mengjulang. Putra Suci Tuan Tanah Suci menyipitkan matanya dan berkata dengan lemah. Ketiga tetua itu menganggupkan kepala. Tujuh ribu tahun yang lalu, Jiang Feng telah hidup lebih dari enam ribu tahun. Bahkan jika dia mengandalkan nafas lebah dan kura-kura untuk bersembunyi di bawah tanah, setelah tujuh ribu tahun, kekuatan kehidupan di tubuhnya seharusnya hampir habis. Kalau tidak, mengapa dia memilih untuk keluar dari tanah? Sembilan sumber ilahi. Penatua yang sedikit gemuk itu mengertakkan gigi dan menambahkan sepotong sumber dewa. Memang benar, mereka tidak bisa membiarkan Jiang Feng mendapatkan sumber Tuhan. Jika tidak, jika dia memiliki kesempatan untuk terlahir kembali dan selamat dari bencana, Tanah Suci Sky Tyron tidak akan menderita kerugian sekecil itu. Namun, sayang sekali mereka belum menyiapkan banyak batu sumber dewa yang lengkap untuk lelang ini. Selain itu, mereka tidak boleh kehilangan muka dan menawar dengan daun seton. Oleh karena itu, saat ini, telapak tangan mereka berempat dipenuhi keringat. Mereka sedang menghitung berapa banyak sumber ilahi yang dimiliki klan Jiang saat itu. Siapa yang menyangka hal seperti ini akan terjadi? Sepuluh akar ilahi. Jiang Feng tidak ragu-ragu sama sekali dan menambahkan bagian lain dari sumber asal ilahi. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Sesederhana mengucapkan beberapa patah kata. Hal ini membuat putra suci Tuan Langit dan yang lainnya di ruang VIP sangat marah hingga mereka ingin muntah darah. Santo, kali ini kita hanya membawa 20 sumber dewa. Jika kita terus berteriak seperti ini. Orang tua gemuk itu berkata dengan getir kepada Tuan Langit Saint Sun. Pada saat ini, itu jauh melebihi nilai sebenarnya dari bunga fajar. Selain itu, menghabiskan lebih dari 10 sumber dewa untuk menawarnya hanyalah perilaku orang gila. Huff, meskipun klan Jiang adalah kekuatan kelas satu saat itu, berapa banyak sumber ilahi yang mereka miliki. Kilatan cahaya melintas di mata Tuan Langit Putra suci dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis. Dia berkata, mari kita temani dia dan biarkan dia memilikinya pada akhirnya. He he, tidak mungkin baginya untuk menantang surga hanya dengan satu bunga ki. Santo, kamu memang bijaksana. Mata ketiga tetua berbinar ketika mendengar itu. Di dunia ini, orang-orang mencurahkan hati dan jiwanya ke dalam kultivasi. Sangat sedikit orang yang menggunakan otaknya untuk membuat rencana. Itu karena dunia memuja kekuatan perang. Di hadapan kekuasaan absolut, semua skema tidak ada gunanya. Sebelas sumber asal dewa. Orang tua gemuk itu berdeham dan berteriak keras. Dia tampak bersemangat. Dua belas sumber asal dewa. Wajah Jiang Feng tidak memerah dan dia juga tidak terengah-engah. Dia bertekad untuk mendapatkannya. Feng Hao sangat bersemangat hingga dia hampir tertawa. Namun, karena letian ada di sampingnya, dia menahannya. Itu sia-sia. Jika dia tahu persaingannya akan begitu ketat, dia akan melelang satu bunga fajar saja. Kenapa dia harus melelang tiga? Tiga belas sumber asal dewa. Setelah Overlord Sky Sein menganggupkan kepalanya, suara lelaki tua gemuk itu terdengar. He he. Tawaran Jiang Feng tidak terdengar seperti yang mereka harapkan. Sebaliknya, tawa mengejek terdengar. Dalam sekejap, ekspresi putra suci tuan langit berubah dan perasaan buruk muncul di hatinya. Karena tanah suci tuan langit ingin mendapatkan bunga fajar pertama, aku akan memberikannya padamu. Suara mengejek dan mengejek Jiang Feng terdengar, menyebabkan orang banyak terkejut. Orang yang bertekad mendapatkan bunga fajar tiba-tiba menyerah. Perubahannya begitu drastis sehingga penonton tidak bisa bereaksi. Namun, tak lama kemudian, banyak orang memahami alasan dibaliknya. Sepertinya Jiang Feng memiliki sumber asal dewa yang terbatas. Banyak orang mempunyai gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Namun, wajah mereka tidak terlihat terlalu bagus, terutama barang antik tua yang datang untuk ketiga bunga fajar. Mata mereka berkedip-kedip karena ketidakpastian. Faktanya, berdasarkan keraguan Sky Overlord Holy Land dalam menawar, orang banyak dapat menebak bahwa Sky Overlord Holy Land hanya memiliki sekitar selusin sumber asal ilahi. Setelah Jiang Feng menyebabkan keributan seperti itu, mereka mungkin tidak memiliki kekuatan untuk bersaing lagi. Sekarang, itu juga menunjukkan bahwa Jiang Feng memiliki setidaknya dua belas sumber dewa. Satu bunga bernilai enam sumber dewa. Hal ini membuat semua orang mengerutkan kening. Adapun pasukan teratas, mereka tidak akan bergerak karena mereka senang Jiang Feng akan mendapatkan dua bunga fajar dan menimbulkan masalah bagi Tanah Suci Tuan Langit. Tanah Suci Tuan Langit menawar tiga belas sumber asal dewa. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Ketiga kalinya, tidak ada yang menawar. Terjual. Juru lelang tua itu sepertinya sedang terburu-buru untuk mewujudkan kesepakatan itu. Dia membunyikan bel perak kecil di meja lelang. Bunga fajar pertama jatuh ke tangan Tanah Suci Tuan Langit. Setiap orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Kali ini, Tanah Suci Tuan Langit pasti akan menderita kerugian besar. Saudara Hao, kamu mendapat penghasilan besar kali ini. Kamu akan mentraktir kami makan di Spring Wind Pavilion nanti. Letian berkata kepada Feng Hao dengan senyum aneh di wajahnya. Huff. Feng Hao mendengus. Dia tidak menjelaskan atau mengakuinya. Dia menoleh ke samping. Kenyataannya, hanya masalah waktu apakah dia mengakuinya atau tidak. Selama Letian meluangkan waktu untuk pergi ke dunia primordial, tidak ada yang dia sembunyikan. 1549. Dengan sangat cepat, juru lelang tua itu menyimpan kotak diok itu. Dengan wajah penuh senyuman, dia sekali lagi mengeluarkan piring bundar dari cincinnya. Hal ini menyebabkan semua orang terkejut. Mungkinkah ketiga bunga itu akan dilelang satu demi satu? Selanjutnya, mari kita melelang suatu barang. Saat dia berbicara, juru lelang tua itu melepaskan kain hitam yang menutupi piring bundar. Segera, sebuah benda berkilau muncul di depan semua orang. Mungkinkah ini, sutra abadi ulat surgawi? Seorang pria parubaya yang duduk di baris kedua melebarkan matanya dan berseru. Itu benar. Juru lelang tua itu mengangguk sambil tersenyum dan menjelaskan, jika sutra abadi ulat sutra surgawi dimurnikan menjadi armor ilahi ulat sutra surgawi, maka ia dapat melindungi tubuh seseorang. Bahkan orang suci agung dalam satu kesengsaraan tidak dapat menghancurkan pertahanan dari armor ilahi ini. Itu yang terbaik perlindungan bagi generasi muda. Dia menjelaskan kegunaan sutra abadi ulat surgawi, menarik minat banyak orang. Lapisan tipis itu cukup kuat untuk bertahan dari serangan grit sage awal. Feng Hao menatap jaring berkilauan di cakram itu dengan tatapan tidak percaya di matanya. Alam grit sein sangatlah kuat. Jika mereka ditempatkan di benua seratus ras, mereka akan menjadi penguasa seluruh wilayah. Kekuatan semacam itu benar-benar menghancurkan bumi, tapi tidak bisa menembus lapisan tipis armor itu. Dia percaya bahwa juru lelang rumah lelang Suan Ling tidak akan berbicara omong kosong. Pelelangan sekarang akan dimulai. Tawaran awal adalah seribu batu asal, dan setiap tawaran tidak boleh kurang dari seratus batu asal. Juru lelang tua membunyikan bel perak, dan suaranya bergema di seluruh tempat. Penglai benar-benar telah menghasilkan banyak harta karun yang aneh. Feng Hao menghela nafas dalam hatinya saat dia menjadi tertarik pada sutra abadi ulat surgawi ini. Meskipun dia sudah berada di alam sage agung dan tidak membutuhkan barang-barang ini, bukan berarti keluarganya tidak dapat menggunakannya. Seribu batu asal. Awalnya, dia tidak tega berpisah dengannya. Namun, bunga fajar pertama memberinya tiga belas akar ilahi. Jika dia mengubahnya menjadi batu asal, jumlahnya akan mendekati tujuh ratus ribu. Jadi bagaimana jika dia menghabiskan sejumlah uang untuk membeli benda suci yang bahkan tidak dimiliki oleh seratus ras benua? Seribu seratus batu asal. Seribu empat ratus batu asal. Dua ribu tiga ratus batu asal. Setelah mencapai dua ribu batu asal, penawarannya jelas melambat. Tidak banyak orang yang menawar lagi. Hal semacam ini sebenarnya tidak terlalu berguna bagi masyarakat pengleiweld. Bahkan jika beberapa material khusus ditambahkan, itu akan dianggap bagus jika bisa menahan serangan sage besar kesengsaraan kedua. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang tertarik untuk menawarnya. Tiga ribu batu asal. Feng Hao membuka mulutnya untuk menyebutkan harga, menambahkan tujuh ratus batu asal lagi sekaligus. Dia mengubah nada suaranya menjadi suara laki-laki yang kuat. Kedengarannya seperti aksen pria parubaya, menyebabkan semua orang terdiam. Suara ini datang dari ruang VIP. Tidak ada orang yang tidak tahu apa yang diwakili oleh ruang VIP. Jika seseorang tidak mendapat dukungan dari kekuatan besar, mereka pasti tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu, mereka yang tergoda oleh sutra abadi ulat surgawi menutup mulut mereka dan berhenti menawar. Tiga ribu batu asal dijual tiga kali. Terjual. Dengan suara bel, sutra abadi ulat surgawi jatuh ke tangan Feng Hao. Fiuh. Feng Hao menghela nafas lega dan pandangan bijaksana melintas di matanya. Dia menyadari manfaat dari ruang VIP ini. Sutra abadi ulat sutra surgawi ini bernilai lebih dari lima ribu batu asal. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Suara samar Letian terdengar, membuat sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Pavilion Angin Musim Semi, hehehe. Ayo pergi ke tempat lain. Feng Hao mengerutkan alisnya. Dia tidak ingin masuk ke rumah bordil ini lagi. Pavilion Angin Musim Semi, tidak ada kesepakatan. Letian melambaikan tangannya dan memaksa dirinya untuk tenang. Saudara Hao, jangan berpikir bahwa Pavilion Angin Musim Semi hanyalah sebuah rumah bordil. Faktanya, Pavilion Angin Musim Semi adalah restoran nomor satu di Penglai. Dalam hal memasak, tidak ada yang bisa menandingi para koki di Pavilion Angin Musim Semi. Oh. Feng Hao tidak mengetahui hal ini. Setelah mendengarkannya, dia hanya menyetujuinya. Sepertinya dia bisa menggunakan ini sebagai alasan di masa depan. Setelah itu, Juru Lelang Tua melelang satu demi satu harta karun, yang semuanya unik untuk Penglai. Feng Hao juga berpartisipasi dalam banyak acara, yang semuanya dipersiapkan untuk kerabatnya dan keluarga Feng. Karena dia berada di ruang VIP, dia menyimpan banyak batu asal. Namun, hal itu juga menimbulkan banyak keraguan. Mengapa orang-orang di ruang VIP peduli dengan barang-barang ini? Masuk akal untuk mengatakan bahwa dengan sumber daya dari pasukan teratas, mereka pasti memiliki hal-hal yang lebih baik dari ini. Tidak perlu bersaing untuk mendapatkan barang cacat ini di mata mereka. Namun, tidak ada yang berani bertanya. Setiap kali Feng Hao membuka mulut, tidak ada yang berani bersaing dengannya. Hal ini memungkinkan dia untuk benar-benar merasakan perasaan lebih unggul dari orang lain. Perlu diketahui bahwa orang-orang di ruangan ini adalah eksistensi yang harus dia hormati. Tapi sekarang, karena posisinya, mereka sangat kagum padanya. Item berikutnya yang akan dilelang adalah Kristal Suci Kegelapan. Sambil berbicara, juru lelang tua membuka kotak giok di piring bundar. Tiba-tiba, energi seperti kabut hitam menyebar dari kotak giok. Kegelapan seperti itu seperti tinta, sangat murni. Kristal Suci Kegelapan. Di ruang VIP, tatapan Feng Hao tiba-tiba menjadi panas. Bahkan napasnya pun menjadi tergesa-gesa. Inilah yang dia butuhkan. Jika dia ingin sepenuhnya mengendalikan kekuatan ilusi, dia hanya memiliki dua jenis energi yang tersisa untuk digabungkan. Cahaya dan kegelapan. Dan sekarang, darkness Saint Crystal ada di depannya. Bisa dibayangkan betapa bersemangatnya dia. Jika dia bisa mendapatkan light Saint Crystal, maka dia akan mampu mengendalikan kekuatan ilusi sepenuhnya. Kemudian, dia bisa membuka kotak hitam kecil itu dan mendapatkan kekuatan di dalamnya. Seratus batu asal. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari sepuluh batu asal. Juru lelang tua membunyikan bel perak di atas meja, mengumumkan dimulainya pelelangan. Seribu batu asal. Feng Hao hampir tidak sabar dan meneriakan harga yang melebihi harga asli darkness Saint Crystal. Banyak orang tercengang oleh suara gembira yang tidak normal itu. Darkness Saint Crystal tidak terlalu berguna bagi mereka. Itu hanya dapat digunakan untuk beberapa jenis eksperimen atau untuk membangun formasi kuno khusus. Tepat ketika semua orang mengira Feng Hao akan berhasil, suara lain terdengar. Itu sebenarnya dari ruang VIP. Orang-orang dari Tanah Suci Tuan. Wajah Feng Hao yang sedikit bersemangat langsung berubah. Matanya fokus dan dia berteriak tanpa ragu-ragu. Tiga ribu batu asal. Meskipun dia tidak tahu mengapa Tuan Tanah Suci ingin menawar kristal suci kegelapan, dia tidak bisa menyerah. Empat ribu batu asal. Lima ribu batu asal. Sepuluh ribu batu asal. Adegan selanjutnya membuat mulut semua orang ternganga. Mereka tidak dapat berbicara dalam waktu yang lama. Darkness Saint Crystal, yang awalnya bernilai sekitar beberapa ratus batu asal, dinaikkan ke harga setinggi langit hanya dalam beberapa tarikan napas. Seribu lima ratus lima puluh. Tidak ada yang menyangka harga kristal kegelapan suci akan meroket. Meskipun kristal kegelapan suci sulit didapat, namun tidak banyak kegunaannya. Oleh karena itu, harganya biasanya sekitar beberapa ratus daun seton. Namun, saat Feng Hao dan Tanah Suci Tuan memperjuangkannya, harganya telah mencapai 30 ribu dalam waktu singkat. Harga yang meroket seperti ini membuat banyak orang menghela nafas. Puluhan ribu batu asal bukanlah jumlah yang kecil. Di ruang VIP Overlord Holy Ground, wajah beberapa orang sangat suram. Lelang ini tidak diragukan lagi merupakan lelang paling suram yang pernah mereka alami. Selama itu adalah sesuatu yang mereka inginkan, akan ada seseorang yang menawarnya. Terlebih lagi, jika bukan Jiang Feng, itu adalah orang lain di ruang VIP. Singkatnya, meskipun mereka berhasil mendapatkan barang tersebut, harganya setidaknya akan naik beberapa kali lipat. Hal ini menyebabkan kemarahan mereka melambung tinggi. Namun, mereka tak berani lagi memancing kemarahan masa. Putra Suci Tuan juga menyesal. Yang terpenting, dia tidak menyangka bunga ki akan muncul di lelang ini. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu pengecut. 40 ribu daun seton. Wajah Tuan Putra Suci Muram dan dia hampir meraung. Dari nada bicaranya yang tidak disamarkan, semua orang bisa mendengar kemarahannya. Penerus masa depan Tanah Suci Tuan sangat marah. Satu sumber ilahi. Tanpa ragu-ragu, Feng Hao menyebutkan harga satu sumber ilahi, yang segera membungkam kerumunan. Banyak orang mengira mereka sedang bermimpi. Sepotong kristal suci kegelapan sebenarnya dijual dengan harga tinggi untuk sepotong sumber ilahi. Ini terlalu tidak terduga. Namun, tidak ada yang curiga bahwa mereka menawar dengan jahat. Kedua belah pihak sepertinya bertekad untuk mendapatkannya. Kalau dipikir-pikir, mereka pasti sangat membutuhkan kristal kegelapan suci. He he. Di ruang VIP, tawa letian menjadi semakin aneh ketika dia melihat Feng Hao dengan tenang menaikkan harga. Pada saat ini, dia hampir yakin bahwa identitas asli Feng Hao pastilah master seni bela diri ilusi umat manusia. Feng Hao tidak repot-repot menjelaskan atau memperhatikannya. Tanpa diduga, dia bertemu dengan seseorang yang memiliki mata kebenaran. Apalagi yang bisa dia katakan. Dia hanya bisa mengaku kalah. Sepotong sumber surgawi, hal ini menyebabkan orang-orang dari Tuan Tanah Suci berhenti menawar. Ini karena mereka khawatir akan difitnah seperti Jiang Feng lagi. Meskipun Tanah Suci Tuan memang telah mengumpulkan banyak sumber ilahi selama bertahun-tahun, mereka tidak dapat menyianyikannya begitu saja. Selain itu, ada kegunaan lain dari sumber ilahi. Ha ha. Melihat Tanah Suci Penguasa Langit telah mundur, Jiang Feng, yang duduk di baris pertama, tertawa terbahak-bahak. Tawanya penuh dengan ejekan dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Hal ini menyebabkan Tanah Suci Putra Suci Penguasa Langit dan yang lainnya menjadi marah. Ini sama saja dengan menamparkan wajah mereka di depan umum. Jika terjadi di lain waktu, siapapun yang berani memprovokasi Tanah Suci mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Tapi sekarang, menghadapi monster tua yang telah hidup lebih dari 13.000 tahun ini, mereka hanya bisa memilih untuk menelan amarah mereka. Saat pelelangan berlanjut, Feng Hao menghela nafas lega. Selama barang yang muncul sesuai dengan keinginannya, dia tidak akan meremehkannya. Di mata orang luar, dia adalah anak hilang yang keluar masuk. Sepotong sumber ilahi untuk sepotong kristal suci kegelapan. Di mata orang lain, tidak diragukan lagi ini adalah anak yang hilang di antara anak yang hilang. Namun, jika dia adalah seorang anak ajaib dari pasukan top, itu akan masuk akal. Oleh karena itu, selama Feng Hao tertarik pada sesuatu, bahkan orang-orang di ruang VIP pun tidak bersaing dengannya. Hanya orang-orang dari Tanah Suci Tuan yang tidak senang dengannya dan kadang-kadang menaikkan harga. Namun, setelah ditipu oleh Feng Hao seperti Jiang Feng untuk barang khusus yang disebut Giokneter Misterius, Tanah Suci Tuan tidak menawar lagi. Di tengah pelelangan, bunga ki kedua dilelang. Setelah perang penawaran yang sengit, dimenangkan oleh Jiang Feng. Namun, dia harus membayar harga sepuluh sumber ilahi. Ekspresi aslinya yang santai sekarang menjadi sedikit serius. Dia duduk di baris pertama dan matanya berkedip karena ketidakpastian. Satu bunga ki tidak cukup baginya, yang kekuatan hidupnya hampir habis. Namun, dia benar-benar tidak bisa mengeluarkan lebih banyak sumber ilahi untuk menawar bunga ki. Adapun merampok bunga ki selama lelang Xuan Ling, bahkan jika dia tidak keberatan, dia tidak berani menantang otoritas dua tokoh besar itu. Kalau tidak, dia mungkin mati sebelum dia bisa membalas dendam pada Tanah Suci Tuan. Namun, tidak ada seorang pun yang mengasihaninya atau menawarkan bantuan kepadanya. Meskipun kekuatan-kekuatan ini senang melihat Jiang Feng menimbulkan masalah bagi Tanah Suci Tuan, tidak ada yang berharap dia mengatasi bencana besar dan menjadi Kaisar Agung setengah langkah. Tidak diragukan lagi itu adalah sebuah tragedi. Hei, jika kamu tidak ingin membantunya, berikan dia buah ki dan dia mungkin memiliki peluang 50% untuk mengatasi bencana besar. Saat itu, kamu akan berhubungan dengan Kaisar Agung setengah langkah. Le Tian menghasut, senyuman nakal masih terlihat di wajah cantiknya. Huff! Feng Hao mendengus dan tidak menganggapnya serius. Memang benar, jika memungkinkan, dia ingin berteman dengan monster tua yang mungkin menjadi Kaisar Agung setengah langkah dengan memberinya buah ki. Namun, tidak ada yang tahu seperti apa kepribadian Jiang Feng. 7.000 tahun yang lalu, dia menyaksikan kehancuran klannya. Mungkin, dia sudah berubah menjadi seorang maniak dan tidak lagi memiliki keraguan. Begitu dia mempersembahkan buah ki, dia mungkin tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Jiang Feng ini tidak gila seperti yang kamu bayangkan. Setelah lebih dari 7.000 tahun, dia sudah lama kehilangan sifat impulsifnya dan belajar bersikap rasional. Kalau tidak, dia tidak akan mampu bertahan saat pertama kali muncul. Le Tian berkata perlahan dan matanya berkedip dengan cahaya aneh. Lagipula, dia berada dalam situasi putus asa sekarang. Jika kita membantunya sekarang, kemungkinan besar dia akan berterima kasih kepada kita. He he. Matanya seterang galaksi. Seolah-olah dia bisa melihat menembus hati seseorang dan mengetahui segalanya. Feng Hao sedikit mengernyit saat dia merenung dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia merasa kata-kata Le Tian masuk akal. Sejak Jiang Feng muncul hingga sekarang, dia tidak melakukan sesuatu yang ekstrim. Sebaliknya, dia mampu membuat serangkaian keputusan rasional. Feng Hao tidak bisa tidak merenungkan dirinya sendiri. Tapi, jika dia berada di posisi Jiang Feng dan menerima bantuan dari orang lain, bagaimana dia memilih? Tentu saja dia akan berterima kasih. Melihat apa yang telah dilakukan Jiang Feng dan kepribadian yang dia ungkapkan, Feng Hao juga merasa bahwa Jiang Feng tampaknya bukan orang yang kejam. Jika ada kemungkinan. Feng Hao membuat keputusan di dalam hatinya dan diam-diam menyaksikan pelelangan. Lelang yang diadakan setiap 10 tahun sekali ini memang sebuah pesta. Banyak item langka, termasuk material ilahi yang belum pernah didengar Feng Hao, sering muncul, menyebabkan berbagai kekuatan top bersaing untuk mendapatkannya. Satu demi satu, mereka dilelang dengan harga tinggi. Tentu saja, harga pada dasarnya dihitung di Origin Seton. Materi ilahi tertinggi dilelang untuk jutaan batu asal, membuat Feng Hao terdiam.